Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa di pijat tradisional sering terjadi pijat yang plus-plus atau pijat yang bersetubuh dengan laki-laki di bumi belah. Tiba di lokasi, petugas lakukan pengecekan di panti pijat tradisional yang diduga untuk berbuat mesum. Terima kasih. Jem? Sini, sini! Jem berapa, Thuton? Jem berapa, Thuton? Coba deh, yang matanya hostess. Jem berapa, Thuton? Petugas menemukan bukti bahwa Pantipijat sempat beroperasi saat bulan Ramadan. Bisa ketika kami melakukan pengelidahan terhadap komentar tersebut, kami menunggu ala komentar SSP berikut obat-obat yang diduga sebagai yang digunakan oleh para pelanggan yang ketika mereka buka. Barang bukti seperti alat kontrasepsi berikut dengan tempat yang orang menunggu di situ, kami bawa ke Forest Metro Jakarta untuk proses. Petugas selanjutkan penyisiran Pantipijat plus-plus ke wilayah lainnya. Jadi ketika kami di wilayah Cilincing, kami juga menemukan pijat tradisional plus-plus yang di bulan Ramadan seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena ini mereka masih tetap buka. Petugas selanjutkan pijat. Belum tutup ya, Bang? Belum, set, bentar lagi. Itu tadi, Bang? Set, bentar lagi. Nantes dalam tadi ada perangannya? Tidak ada, lagi pada nantes TV. Di Pijat Tradisional kami menemukan alat kontrastripsi dan obat kuat, yang seperti uat kuat dan obat penenang. Nah, nih, kondom nih. Digabungin sama permen biar nyaru. Karena sama, ya kan? Kondom, kondom. Polan, mana polan, ya? Depan-depan. Ini... Banyak juga ya, kondomnya. Ini permen buat nyaruhin doang. Banyak juga dari sini. Lewat. Terus apa dong? Bosnya? Maksudnya, Jemur Supre lah, lari, ngumpet. Iya, aku tegang. Ketegang. Ketegang apa? Dukkaling, putih khali. Oh, putih khali. Dukkali, iya, gak ngumpet. Aku lah, Jemur. Tendak-tendak saya. Jadi aku datang. Dari yang kedua, kami memang ada pemiliknya sedang menunggu pelanggan di situ. Kami minta agar ikut bersama kami, agar diminta keterangan di kuartus menurut Jawa Utara. Ini kamu pelanggarannya banyak ini, saya bilang. Ini kamu pelanggarannya nggak cuma satu, nggak pakai plat nomor belakang, nggak pakai spion, nggak punya SIM. Ya.